Intro Hai semuanya Ketemu lagi di channel youtube Vivi Veronica Di video kali ini kita akan membuat Olahan pisang dan juga tepung maizena Ini cuma menggunakan Dua bahan ya perhitungannya ya teman-teman Jadi buat kalian Yang pengen usaha kecil-kecilan Atau bisnis gak tau mau bisnis apa Dan bingung cocok banget deh Karena kan seperti yang kita tau Pisang ini modalnya sangat simple Dan minim banget alias kecil Jadi bisa menghasilkan ide usaha Yang menguntungkan banget Sebelum menonton pastikan kalian Sudah subscribe, like, dan komen channel youtube kami Biar terus berkembang ke depannya Dan bisa mencapai 50 ribu subscriber Supaya bisa bagi-bagi giveaway Jangan lupa juga Dinyalakan lonceng notifikasinya ya Biar setiap kali kami mengupload video baru Kalian gak akan ketinggalan Oke selamat menonton Bahan pertama disini kita Menggunakan pisang Saya menggunakan pisang kepok ya Ini udah lumayan matang Udah lumayan lembut Kalau kalian Mau menggunakan yang Gak mantah Atau yang Kematangan banget juga boleh Atau yang mentah banget juga boleh Bebas aja Saya menyarankan yang standar aja Gak terlalu matang Supaya gak terus Supaya gak terlalu berair Ini udah pas ya teman-teman Tapi kalau boleh Lebih keras lagi teksturnya Itu lebih bagus Kebetulan disini Saya adanya Pisang kepok Berukuran lumayan sedang Gak terlalu kecil Dan gak terlalu besar Saya menyarankan teman-teman Untuk pakai pisang Yang khusus masak Supaya gak terlalu berair Dan gak terlalu lembek Kalian tapi juga bisa Kok menggunakan pisang raja Tanduk Lilin uli Atau mas Bebas Sesuai selera aja ya Oke Tanpa banyak basa-basi lagi Kita langsung mulai Saya menggunakan Sekitar 400 gram Atau setengah kilo Pisang Tapi kalau kalian Mau buat versi kecil Bisa sebagian aja Jadi kalian pakai 200-300 gram pisang Kebetulan pisang saya Ukurannya lumayan Gak terlalu besar Jadi saya pakainya lumayan banyak ya Sekitar 5-6 buah Sekarang langsung aja Kita kupas Satu persatu Semuanya Pastikan Sebelum masak Kita udah Cuci tangan kita dulu Sampai bersih Supaya lebih hijienis ya Kalau kalian punya sarung tangan Lebih bagus ya teman-teman Nah total pisang yang saya gunakan Sekitar 5-6 buah Kalau kalian pisang tanduk Pasti dia panjang banget ya teman-teman Jadi pakai Satu sampai dua buah saja Udah cukup banget Sekarang kita panaskan kukusan Sampai berasap banyak Seperti ini Kira-kira Saya kukusnya itu Sekitar 5-10 menit aja Dengan api yang lumayan besar Nah teman-teman Karena tadi saya menggunakan Piring plastik Saya ganti Menggunakan piring seng aja Biar lebih Tahan panas Kita tutup Kita tutup Kalian bisa lapisin Menggunakan serbet Kalau mau Kita kukus dengan api besar Selama lebih kurang 5 menit Atau sampai lembut Setelah 5-10 menit Kita akan coba cek ya teman-teman Nah kalau udah lembek Atau udah lumayan lembut Empuk Kita langsung aja Matikan api kompor Dan tinggal kita angkat deh Panas-panas Kita angkat aja Kira-kira seperti ini ya Sekarang Panas-panas Akan kita siapkan Punggung gelas Seperti ini Yang udah kita lap Menggunakan tisu atau lap basah Yang lembab Sampai bersih Atau kalau kalian Menggunakan blender Juga boleh Atau garpu Untuk lumatkan juga boleh Tapi kali ini Saya menggunakan Punggung gelas aja Kita akan haluskan Sampai benar-benar halus ya Jadi terserah kalian aja Yang mana menurut kalian Gampang aja Teman-teman Nah baru sebentar aja Dia udah lumayan halus Lanjutkan sampai habis Ini udah 3 perempat halus Nah Karena ini masih Lumayan mateng Jadi lumayan berair ya Kebayang ya Kalau misalnya Terlalu mateng Lebih berair lagi Jadi saya sangat Menyarankan teman-teman Jangan terlalu mateng Pisangnya Cukup biasa aja Atau masih Lumayan keras Haluskan Sampai tekstur Yang kalian inginkan Kalau mau berserat Dan lumayan kerasa Pisangnya Silahkan Sampai segini aja Udah selesai Kalian sisikan Tapi kalau Menurut kalian ini Masih kurang Silahkan dilanjutkan Ya teman-teman Nah saya cukup Sampai segini aja Langsung aja Saya kasih Lihat teksturnya Gimana ya Seperti ini Selanjutnya Bahan kedua adalah Tepung maizena Ini kita gunakan Sebanyak 5 sendok makan aja Atau 50 gram Dikarenakan teman-teman Pasti ada juga Yang belum punya timbangan Jadi saya akan menggunakan Takaran sendok Persendoknya adalah Seperti ini ya Tidak terlalu mujung Tidak terlalu peres Jadi persendoknya itu Dihitung 10 gram Jadi tinggal dikali 5 aja Jadinya 5 sendok 50 gram Nah cerminan ini Tidak perlu gula Tidak perlu susu kental manis Jadinya hemat banget ya Sekarang langsung aja Kita uleni Dengan tangan Atau enggak Menggunakan spatula seperti ini Sampai kalis Sampai gak lengket-lengket lagi Diaduk-aduk aja ya Nah ini udah lumayan ngeset Udah lumayan Nyatu ya Semuanya dengan baik Ini gak perlu tepung Jadinya hemat banget Kalau kalian kesulitan Mengaduknya Menggunakan spatula Silahkan menggunakan sendok Ataupun Tangan yang bersih Ini udah memadet Dan kalau menurut kalian Masih basah Kalian bisa tambahkan lagi Sampai udah kayak gini ya Ini udah padet Nah kalau yang ini Oksional ya Kalian bisa skip Atau bisa pakai Tapi saya mau pakai aja Biar rasanya lebih gurih Kita akan parut keju Menggunakan tangan yang udah cuci bersih Parut secukupnya aja Sekitar 50 gram Halus juga gak masalah Cukup 50 gram aja Kemudian kita aduk rata kembali Aduk sampai kejunya udah gak keliatan lagi Alias udah tercampur rata dengan baik Setelah udah saya aduk Dia hasilnya lebih padet lagi ya Karena ditambahkan keju Ini udah siap adonannya Selanjutnya Akan kita bentuk Kita siapkan Tangannya udah bersih Atau udah dicuci bersih ya Kalau saya Kali ini akan menggunakan Sarung tangan plastik Biar lebih hijienis Karena kebetulan udah beli ya teman-teman Oke langsung aja kita bulatin Satu persatu Sesuai dengan keinginan kita masing-masing Kayak gini aja udah cukup Seperti ini Nah ini masih 1 per 3 ya Atau 1 per 4 aja Yang selesai Sekarang langsung aja Kalian bisa goreng ya Kalau kalian mau Tapi karena saya mau lebih spesial Dan biar bisa meningkatkan harga belinya Harga jualnya Kita akan buat bahan pelapis Yaitu 3 sendok makan tapung terigu Dilarutkan dengan sedikit air Sampai kekentalan yang diinginkan Kalau saya sarankan kekentalannya Sedang aja Jangan terlalu encer Supaya nggak lepas-lepas nanti tepung panirnya Nah kalau keinginnya kekentalan Kita tambahin aja lagi airnya Kita aduk deh Sampai tidak ada yang bergerindil Kita larutkan sampai kekentalannya seperti ini Kemudian kita siapkan tepung panir atau tepung roti Kalau kalian mau lebih halus Bisa di blender terlebih dahulu Kemudian stepnya Kita ambil salah satu Lalu kita balutkan ke tepung basah Kita gulingkan Nah kalau udah terbalut sempurna Kita balutin deh Ke tepung rotinya Nah jadinya cantik banget bulatannya Simple banget Cuma menggunakan dua bahan aja Udah bisa buat ya Nah udah jadi Nah teman-teman udah jadi ya Langsung aja kita goreng di minyak yang panas Usahakan terendam seperti ini Dan ini udah mateng Sekarang ada dua penyajian Atau kalian kalau bisa lebih kreatif Silahkan pastikan Tangan kalian udah cuci bersih Kalian susun aja semuanya Menjadi satu pack seperti ini Terserah mau isi berapa Kalau kalian jual pertusuk Silahkan ditusuk aja Menggunakan tusuk sate Seperti ini ya Ini garing banget Nah jadi deh Nah tinggal kalian siram aja Menggunakan glass coklat Ataupun glass warna-warni Seperti ini ya Ininya juga bisa dipakaikan Susu kental manis Serasa coklat atau putih Dan diparut dengan keju Simple banget Tapi enak banget Kalau mau menggunakan Stik aiskrim juga bisa ya Tusuk aja Sebanyak dua tusuk Nah jadi Seribuan juga kok Ini bisa juga kalian Kasih glass Pokoknya Sekreatif yang kalian bisa aja Yang penting nampak menarik ya Tuh cakep banget kan Seperti yang teman-teman lihat Cuma menggunakan Dua bahan aja Kalian bisa Mendapatkan hasil yang memuaskan Bisa dimodel-modelin Sesuka hati kita Nih sekarang saya coba ya Yang tanpa glass apapun Kita coba dan tes Wah garing banget Tuh dalamnya pisang banget ya Hmm Hmm Manisnya pas Bisa dilihat Berserat Oke Langsung aja kalian coba Jangan lupa subscribe Dan komen Jangan lupa juga Di share ke teman-teman kalian ya Terima kasih Sampai jumpa kembali